Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama saya Anselin Natasya yang akan kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Senin 2 Mei 2022. Di berita pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto datang ke Yogyakarta bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi Dodo di momen Idul Fitri. Tak hanya bertemu dengan Gubernur Yogyakarta, Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menyatakan pertemuan dengan Prabowo juga tidak menyinggung soal politik. Prabowo sendiri menyebutkan dirinya berbincang santai di momen Hari Raya Idul Fitri sembari menikmati makanan khas lebaran. Jokowi bertemu Prabowo saat lebaran di Yogyakarta. Di berita kedua, merayakan Hari Idul Fitri sejumlah warga Jakarta berpergian ke rumah sanak saudara dan kerabat untuk bersilaturahmi. Akibatnya arus talu lintas dari arah Jakarta menuju Bogor dipadati kendaraan. Sudah menjadi tradisi warga bersilaturahmi ke sanak saudara maupun kerabat saat lebaran. Sebagian warga Jakarta mengunjungi rumah sanak saudara di luar Jakarta. Salah satunya di jalur menuju tol Jagorawi yang terpantau ramai kendaraan. Kendaraan roda dua juga terlihat membadati jalan Raya Bogor di kawasan Pasarebo, Jakarta Timur. Selain itu, sejumlah warga juga bersilaturahmi dengan menggunakan angkutan umum. Di berita terakhir, korban kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur harus merayakan Idul Fitri di tenda pengungsian. Merayakan Idul Fitri dengan suasana berbeda dirasakan warga korban kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta. Bukan berkumpul dengan keluarga di rumah, mereka terpaksa berlebaran di pengungsian, bertahan saling menyemangati sesama korban. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Kompas TV. Terima kasih telah menonton!